Halo Request dari Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smutshop. Kali ini kita akan membahas tentang Kinsmart Chevrolet 3100 Wrecker keluaran tahun 1953 warna hijau metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Kinsmart Chevrolet 3100 Wrecker keluaran tahun 1953. Sedangkan untuk bagian atas disini ada tulisan Diecast Metal Scale Models untuk 3 tahun ke atas dan logo GM. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil GM ya guys. Selanjutnya untuk bagian belakang disini ada tulisan Official License Product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan disini. Sedangkan untuk bagian bawah seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya sekitar 14 cm ya sampai ujung bagian atas disini. 14 cm dan tinggi sampai bagian ujung sekitar 6 cm. Lebarnya 5 cm. Baik kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah disini ada tulisan Chevrolet. Lampu depan menggunakan Mika, grill dan bumper terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk kaca bagian depan menggunakan Mika. Kaca spionnya dari bahan plastik. Untuk lampu sirennya juga terbuat dari bahan Mika atau plastik ya. Sedangkan bagian belakang disini semua terbuat dari bahan plastik. Yang warna hitam. Bagnya juga dari bahan plastik. Yang warna hijau disini. Talinya menggunakan karet. Dan ban terbuat dari bahan karet. Peleknya dari bahan plastik. Untuk mobil ini tipe pullback. Jadi seperti ini. Sedangkan untuk pintu kanan dan kiri bisa dibuka ya guys. Kita coba buka dulu. Nah seperti ini. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk. Bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang. Bagian belakang seperti ini. Tidak ada lampu ya. Tidak ada lampu rem sepertinya di bagian belakang. Baik, selanjutnya untuk bagian bawah. Disini ada tulisan 1953 Chevrolet 3100 Rekker. Use under license. Skala 1 banding 38. Kinsmart Man in China. Bagian bawah ini yang warna hitam. Semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Chevrolet ini menurut saya sudah cukup. Buat anda yang berminat silahkan cek link di bawah. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai disini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop, pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat anda tentang diecast ini. Saya bisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Dekaster Indonesia. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax